Pusaka Gua Siluman Jilid 13 Nama besar Pekong Sin Chiang Bu Kam Ki sudah amat terkenal dan keluarga Chiang ini juga sudah lama mendengar nama ini, akan tetapi Sin Chi U Chiang Tai juga bukan seorang biasa saja, ia sudah membuat nama besar di dunia persilatan, biarpun ia sudah mendengar tentang Pekong Sin Chiang yang hebat, Namun ia sendiri juga terkenal akan ilmu silap tangan kosongnya dan memiliki beberapa pukulan ampuh, diantaranya yang amat ia andalkan adalah Tok Si Ji U, tangan pasir beracun, semacam pukulan khusus yang selain mempergunakan tenaga luokang, juga mengandung hawa beracun karena ketika melatihnya dulu tangannya dipakai menampari pasir panas beracun Selain dia sendiri, Chiang Tai juga maklum akan kelihayan istrinya sebagai ahli pedang Gaudipai dan ketangguhan adiknya yang memiliki ilmu pedang pasangan yang tak berboleh dibilang lemah Mengingat akan ini semua, tentu saja jawaban Bu Kam Ki itu memanaskan perutnya dan membuai ia tiba-tiba bersikap dingin dan kaku Bulo Hiap kau orang tua benar-benar agak keterlaluan terhadap kami Kami tidak merasa bersalah, bagaimana kami mau disuruh berlutut minta ampun di depan umum? Kami menolak permintaanmu dengan halus, kau hendak menggunakan paksaan Bagaimana kau bisa memaksa kami Bu Kam Ki tertawa bergelak? Orang si Chiang, manusia seperti aku mana bisa disamakan dengan engkau? Biarpun aku hidup miskin seperti nelayan, akan tetapi namaku bersih tak pernah tercemar seperti namamu Juga nama Bu Eng Sin Kiang bukanlah nama yang bersih dan harumi biarpun tidak bisa melihat bukti-buktinya Orang yang berurusan dengan istrimu sudah dapat disangka siapa yang salah Kalau aku hendak menggunakan paksaan, kalian bisa membantah bagaimana lagi kah Chiang Tai melompat bangun? Bagus! Orang si bu benar-benar sombong Coba hendak kami lihat bagaimana kau bisa memaksa kami Bu Kam Ki mengeluarkan suara ketawa menyeramkan Kemudian tubuhnya bergerak maju dan mulutnya membentak, mau tahu? Lihatlah pukulan Ku Chiang Tai, Giam Blon, dan Chiang Si melihat sinar putih menyambar-nyambar ke arah mereka, hawanya panas sekali Mereka cepat mencabut senjata masing-masing sambil mengelak lalu menerjang maju Akan tetapi mereka disambut oleh hawap pukulan pekong Sin Chiang yang amat hebat Baru melihat berkelebatnya sinar putih dan merasakan panasnya saja membuat mereka tak kuat menahan dan kacau gerakan-gerakan mereka Hampir bersamaan waktunya, Giam Blon roboh disusul Chiang Tai kemudian Chiang Se Ketiganya telah terluka oleh pukulan pekong Sin Chiang yang amat lihai Pukulan ini tak usah mengenai kulit lawan, langsung hawap pukulannya menembus kulit dan mengakibatkan luka mengandung racun yang amat berbahaya Bukam Ki tersenyum mengeja kalian hanya akan hidup lima hari lagi Dalam lima hari aku menanti kunjungan kalian untuk memenuhi permintaanku lagi Aku bukan seorang kecil yang bisa mencabut nyawa orang begitu saja Kalau kalian suka memenuhi permintaanku, aku sanggup mengobati luka-luka kalian Setelah berkata demikian, kakek yang kosen itu meninggalkan mereka dalam keadaan luka hebat di sebelah tubuhnya Dari luar mereka tidak kelihatan terluka akan tetapi di sebelah dalam mereka menderita luka yang tak dapat disembuhkan lagi kecuali oleh pemukulnya Demikianlah, tiga orang itu bingung dan gelisah sekali Chiang Tai berkeras tidak mau melakukan permintaan buloh hiap karena memang dia tidak merasa bersalah Seorang tokoh besar seperti dia, masa untuk membela nyawa saja harus berlutut minta-minta ampun di depan umum sedangkan dia Tidak merasa bersalah apa-apa Ada pun Chiang Sa dan Giam Lon, tidak berani mereka melakukan hal ini di luar persetujuan Chiang Tai Kebetulan sekali Han Sin datang Ketika mendengar bahwa Han Sin itu murid Im Yang Tiancu dan utusan Tiong Gipai Chiang Tai timbul lagi harapannya dan minta tolong kepada pemuda ini supaya suka mintakan obat kepada buloh hiap Sebagai balasan janjinya telah akan membantu gerakan Tiong Gipai Ia maklum bahwa Bu Kam Ki dahulunya seorang pejuang dan tentu kakek itu memandang tinggi sekali kepada orang-orang Tiong Gipai Seperti telah kita ketahui, Han Sin yang maklum akan beratnya tugas ini Mengingat bahwa kakek Sibu itu bukan seorang sembarangan Minta tolong kepada Li Im untuk membantunya Sebetulnya Li Im tidak suka kepada keluarga Chiang itu dan hendak mengajak pergi Han Sin meninggalkan tempat itu dan membiarkan mereka mampus karena luka-lukanya Akan tetapi Han Sin adalah seorang laki-laki sejati Selain ia harus memenuhi tugas sebagai utusan Tiong Gipai Mencari bantuan juga ia sudah berjanji untuk coba membantu keluarga itu Andai kata Li Im tidak mau, tentu pemuda itu akan nekat pergi sendiri Mana Li Im tega membiarkan dia pergi sendiri? Tio Sam dan Hokai Beng, dua orang murid atau kaki tangan Chiang Sek Sudah menjemput untuk mengantar Han Sin ke tempat tingga Bukam Ki Berangkatlah mereka menunggang kuda yang sudah disediakan oleh cuan rumah Karena letak kampung dekat telah gatung ting tempat tingga Bukam Ki hanya terpisah 25 Li Sebentar saja mereka telah memasuki kampung itu Kita turun di sini dan berjalan kaki Kata Han Sin yang segera diturut oleh dua orang kaki tangan Chiang Sek Hem, perlu apa sih pakai banyak peraturan? Seperti menghadap pembesar tinggi saja kata Li Im tak puas melihat sikap pemuda itu yang selalu menghormat Bulo Hiap Bukan begitu, nona so Aku datang untuk mintakan maaf dan mintakan obat Sudah sepatutnya aku menghormati cuan rumah Apalagi keluarga bu sedang berkabung Jawab Han Sin merendah Hem, Li Im tidak puas sekali melihat sikap Han Sin yang dianggapnya terlampau merendahkan diri dan terlampau lemah Lah merasa heran mengapa pemuda yang menghadapi tokong Kai Song Chin Jin sedikit pun tak merasa gentar yang menghadapi bahaya maut dengan sikap jantan dan mengagumkan Sekarang untuk menolong nyawa tiga orang keluarga Chiang itu rela berlaku begini hormat dan merendah Sampai-sampai harus turun dari kuda begitu memasuki kampung tempat tinggal keluarga bu Kau mau berjalan kaki, sesukamulah Aku tidak mau turun dari kuda sebelum sampai tempatnya Katanya singkat dan Han Sin juga tidak berani menyuruh turun Karena pemuda itu mengajak Li Im dengan maksud supaya ia jangan sampai terpisah dari nona yang telah merampas hatinya ini Sama sekali ia tidak mengandalkan kelihayan gadis ini untuk memenuhi tugasnya Ia diang saja dan berjalan terus Diikuti oleh Tio Sam dan Hokai Beng yang juga berjalan kaki sambil menuntun tiga ekor kuda mereka Bu Kam Ki adalah seorang kakek yang amat disegani dan dihormati di dusunnya Kematian calon mantunya ternyata membuat dusun itu nampak sunyi karena semua penduduk ikut berkabung dan berbelah sungkawa Kedatangan empat orang ini amat menarik perhatian Apalagi karena keadaan mereka yang agak ganjil Yang wanita muda belia dan berwajah cantik jelita berseri-seri Menunggang kuda lambat-lambat dan di sebelahnya berjalan seorang pemuda tampan diikuti dua orang tinggi besar yang menuntun kuda Bu Kam Ki adalah seorang tokoh Kang Ou yang ternama Biarpun ia tidak aktif lagi di dunia Kang Ou dan hidup sederhana setengah tersembunyi Namun setiap orang Kang Ou yang lewat di tempat itu sudah tentu memerlukan mengunjunginya Oleh karena itu orang-orang dusun ini sudah biasa melihat tokoh Kang Ou yang aneh-aneh Kini menyaksikan keganjilan empat orang ini mereka pun tidak berani membuka mulut Biarpun demikian, pandang mat mereka cukup membuat liing turun dari kudanya Menarik napas panjang lalu menuntun kudanya berjalan kaki di sebelah honsin Pemuda itu melirik, melihat gadis ini cemberutia menjadi geli Kenapa nona turun dari kuda dasar kau yang menjadi gara-gara pakai banyak aturan turun dari kuda segala Kau turun dan gentong-gentong nasi itu pun turun, aku sendiri naik kuda mana patut? Pandang mati semua orang mencela dan menegur kuhonsin menahan senyumnya Dan diam dia makin suka melihat gadis yang memiliki kepandaian yang tak dapat diukur Sampai di mana tingginya akan tetapi yang wataknya masih kekanak-kanakan ini Biarkan kami yang menuntun kudamu, nona Tempatnya sudah dekat, itu di persimpangan jalan membelok ke kanan sedikit Kata Hokai Beng dengan sikap hormat Dia dan Tio Sam maklum bahwa kali ini menghadapi keluarga bu yang sudah mengalahkan guru mereka Mereka sendiri tidak berdaya dan hanya mengandalkan pemuda dan terutama nona yang lihai ini Betul saja, setelah tiba di jalan persimpangan Menoleh ke kanan sudah terlihat rumah keluarga bu yang besar sederhana Dan di situ sudah banyak orang yang sudah datang Maka bu Kam Ki yang mengurus jenazahnya Malah kini ditaruh di dalam peti mati di rumahnya pula Hal ini sengaja ia lakukan Bukan hanya untuk menolong keluarga lai yang miskin Juga untuk menanti kedatangan keluarga Ciong yang ia pastikan tentu akan datang Kalau mereka masih ingin hidup Di depan rumah dipasangi kain putih dan asap Hio mengebut terus keluar dari pintu Agaknya penduduk diusun cepat sekali melaporkan kedatangan empat orang ini kepada bu lo hiap Oleh karena sebelum tiba di rumah itu, bu Kam Ki dan puterinya telah muncul dan menyambut jauh di luar rumah dengan sikap keren sekali Melihat Tio Sam dan Hokai Beng, bu lo hiap mengenal mereka sebagai orang-orang keluarga Ciong Maka ia berkata kepada puterinya, dua orang tinggi besar itu orang-orangnya keluarga Ciong Agaknya mereka ini datang bukan dengan maksud baik Dengan kata-kata ini bu lo hiap hendak memperingatkan puterinya supaya berhati-hati dan tidak bertindak secara sembrono Akan tetapi, begitu mendengar kata-kata ayahnya ini bu li siang sudah melompat maju Memandang kepada dua orang tinggi besar yang menuntun empat ekor kuda itu dan membentak Kalian ini apakah datang mewakili keluarga Ciong Tio Sam dan Hokai Beng kaget Lalu Tio Sam yang mengangkat tangan menjurah dan berkata Kami berdua hanya murid atau pesuruh, setan, segala macam kantong nasi dikirim ke sini mau apa Hayo lekas minggat dari sini, suruh guru atau majikan kalian sendiri datang ke sini Tio Sam dan Hokai Beng adalah orang-orang kasar yang tidak bisa diperlakukan kasar, bahkan sudah biasa membentak-bentak orang Sekarang mereka dibentak-bentak dan dimaki-maki oleh seorang gadis yang menurut pandangan mereka amat sederhana Pakainya dari kain kasar putih, matanya kemerahan karena terlampau banyak menangis Gadis yang usianya belasan tahun ini saja berani membentak-bentak dan memaki mereka Kalau saja di situ tidak ada buloh hiap yang mereka tahu amat lihai karena sudah mengalahkan guru mereka Tentu mereka akan memaki gadis muda ini Tio Sam menjawab, suaranya kaku, biarpun hanya murid Akan tetapi kami orang kepercayaan Ciong Rai Hiap Dan manusia tiada gunalis yang membentak marah Kedua tangannya bergerak dan empat sinar putih menyambar seperti kilat ke depan Tio Sam dan Hokai Beng terkena, cepat mereka melompat ke samping untuk mengelak dari serangan INR Akan tetapi mereka keceleh karena yang diserang oleh gadis ini bukan mereka Melainkan empat ekor kuda yang segera roboh berkelojotan dan tewas tak lama kemudian Sebatang pek, ekong ciam, jarum sinar putih, mengenainya Bukan main marahnya Tio Sam dan Hokai Beng Mereka meraba gagang senjata dan dengan muka merah Hokai Beng berkata Nona, kau keterlaluan sekali Kalau perlu kami dapat menjaga diri Biarpun kami hanya murid dan pesuruh Namun telah puluhan tahun kami belajar ilmu silat sebelum Nona terlahir Bagaimana Nona berani menghina kami secara begini keterlaluan bulis yang membanting-banting kakinya Keluarga celang benar-benar harus mampus Tidak saja tak mau datang sendiri minta ampun Malah menyuruh datang dua ekor babi bau yang mengoceh tidak karuhan Kalau kalian tidak mempunyai kepandayan Mengapa tidak lekas-lekas mencabut senjata itu? Hendak kulihat bagaimana caranya dua ekor monyet mainkan senjata di matki babi dan monyet Dua orang yang biasanya berlaku sewenang-wenang mengandalkan kepandayannya itu tentu saja tak dapat menahan kemarahan yang sudah memuncak Mereka melirik ke arah buloh hiap yang berdiri sambil memeluk kedua lengan dan sama sekali malah tidak memandang kepada mereka Melainkan memandang ke arah Honsin dan Li'ing yang berdiri di pinggiran Li'ing tersenyum geli melihat pertunjukan itu Akan tetapi Honsin mengerutkan kening tidak senang akan sikap dua orang kasar itu yang tak mau mengalah sebagai utusan yang membutuhkan pertolongan Nona, kami hanya utusan dan tidak ingin mencari perkara Akan tetapi kalau Nona hendak menguji kami, silahkan, jawab Tio Sam yang sudah mencabut sepasang gembolannya Dua orang ini tentu tidak akan bersikap demikian galak kalau saja mereka tidak yakin akan kelihayaan Li'ing yang datang bersama mereka Mereka ini memang tergolong orang-orang licik yang sudah memperhitungkan semua tindakan secara licik pula Menghadapi gadis nelayan dusun ini saja tentu mereka tidak takut dan andai kata kakek sibu itu turun tangan Bukankah di situ ada pemuda dan gadis yang sudah sanggup hendak menolong majikan mereka? Memang mereka ini menghendaki supaya obat untuk majikan mereka itu didapatkan dengan bertempur, bukan dengan jalan mengemis Sedikit banyak mereka juga merasa panas perut karena majikan mereka telah dilukai Di lain pihak, Bulis yang berada dalam keadaan berkabung, hatinya sakit dan sedih kehilangan tunangannya secara demikian menyedihkan Tentu saja keadaan seperti itu Bulis yang yang pada dasarnya sudah memiliki watak jujur dan keras hati itu, mudah sekali terbakar hatinya dan lebih-lebih lagi menghadapi dua orang utusan musuh-musuhnya Ia menjadi berang dan tak dapat menahannya Tikus-tikus busuk, jadi kalian minta dihajar Pergunakan senjata itu baik-baik dan awas Lihat pukulanku setelah berkata demikian Lis yang lalu menerjang maju dengan serangannya Dua tangannya bergerak-gerak melakukan pukulan kilat Pertama ke arah kepala Tio Sam yang kedua kalinya ke arah lambung Hokai Beng Serangan-serangannya ini dilakukan dengan amat cepatnya Melihat puterinya mempergunakan perkong Shin Chiang untuk menyerang dua orang lawannya Bukain Ki mengerutkan kening dan memperingatkan Xiang Ji, ingat mereka itu hanya pesuruh-pesuruh biasa Jangan bunuh mereka Lis yang tidak menjawab, hanya melanjutkan serangannya yang dasyat Akan tetapi ayahnya melihat bahwa puterinya itu tidak mempergunakan perkong Shin Chiang lagi Maka ia bernapas lega Sikap ayah dan anak ini mendatangkan rasa kagum dalam hati So Li In dan Lim Hon Shin Sekaligus memperlihatkan kegagahan dan watak kakek itu karena dalam peringatan itu Kakek itu agaknya yakin bahwa dua orang itu bukan tandingan puterinya Padahal dua orang kepercayaan keluarga Chiang itu pun bukannya orang-orang lemah Pula memperlihatkan bahwa sebetulnya kakek bu bukannya orang kejam yang suka membunuh orang secara sembarangan Sementara itu, gadis si bu itu sudah dikeroyok dua Ruyung dan gembolan menyambar-nyambar dasyat Rupanya dua orang itu hendak menebus kekalahan majikan mereka dan membalaskan dendam kepada gadis si bu ini Di samping itu, mereka merasa malu kalau sampai kalah Mengeroyok seorang gadis bertangan kosong, berdua dengan senjata saja sebetulnya sudah merupakan hal yang menjatuhkan nama mereka Akan tetapi hal ini bukan kehendak mereka, adalah gadis itu yang sengaja menghina dan menantang Kalau sampai mereka berdua, laki-laki tinggi besar, kuat dan berkepandaian tinggi memegang senjata pula Mengeroyok seorang gadis dusun bertangan kosong sampai kalah Benar-benar mereka tak tahu harus kemana menyimpan muka Tadinya dua orang ini hanya menggerakkan senjata secara main-main saja Maksud mereka hendak menakut-nakuti gadis galak ini dan akhirnya menjatuhkannya tanpa melukai berat apalagi menewaskan Akan tetapi setelah belasan jurus, dua orang ini kaget bukan kepalang Untuk kedua kalinya dalam satu hari, mereka bertemu dengan seorang gadis muda yang hebat Jangan bilang mempermainkan atau mendesak, menjaga diri saja sudah sukar bukan main terhadap serangan-serangan buli siang yang memiliki gerakan cepat seperti burung walet Yang hebat, hawap pukulan gadis itu saja sanggup menahan gerakan senjata mereka Pada jurus ke-20, tiba-tiba buli siang berseru, pergilah dan tepat sekali ujung sepatu kirinya menendang tulang kering kaki kanan hawkai beng Orang tinggi besar si hawk ini mengadu-adu kesakitan Ia tidak mau melepaskan senjata gembolannya, akan tetapi rasa nyeri pada tulang kering kakinya membuat ia berjingkrakan atas kaki kiri, melompat-lompat dan mulutnya mengadu-adu Aduh kakiku, kakiku, aduh tendangan yang dilakukan oleh li siang tadi bukanlah tendangan biasa saja, melainkan tendangan lewekang yang telah mengenai jalan darah dan membuat tulang kering itu retak-retak Sungguh kasehan hawkai beng yang berjingkrak-jingkrak karena sakitnya memang tak dapat ditahan lagi Selain kasihan juga kelihatan lucu seperti seekor monyet besar belajar dansa Hanya karena sedang dalam perkabungan saja penduduk lusun yang menyaksikan pemandangan ini tidak tertawa geli Akhirnya hawkai beng tidak dapat menahan sakit lagi, menjatuhkan diri di pinggir jalan dan memijit-mijit kaki sambil menggigit bibir, air matanya bercucuran keluar Li-ing merasa kasihan juga Gadis ini mengambil sebuah batu kecil dan menyambrit Tak hawkai beng roboh tak berkutik, pingsan seperti orang tertidur, terkena totokan batu kecil itu Hal ini menolongnya karena sekarang ia tak usah menderita sakit lagi Pada saat itu, Tio Sam juga sudah roboh Bagian Tio Sam lebih berat sungguh pun rasa nyerinya tidak sehebat hawkai beng Orang si Tio ini yang tadinya nekat memutar ruyungnya, melakukan serangan dasyat ke arah kepala nona nelayan itu Disambut oleh Lis yang dengan totokan ke arah pundak dan terdengar bunyi krek ketika tulang pundaknya terlepas sambungannya Tio Sam meringis dan ruyung itu terlepas dari pegangannya Ia terbungkuk-bungkuk tanda menyerah kalah Hayo minggat dari sini dan beritahukan majikan musuruh datang merangkak sendiri ke sini Bulis yang mementak sambil mengancam dengan tangannya Dengan muka marah Tio Sam menoleh kepada Hansin dan Lim yang diam saja, hatinya mendongkol bukan main Akan tetapi ia dapat berbuat apakah? Dengan menanggung rasa malu besar, Tio Sam menghampiri hawkai beng dan memanggul kawannya yang masih pingsan itu di atas pundaknya yang tidak terluka Selalu pergi meninggalkan tempat itu dengan langkah besar sambil menahan rasa sakit pada pundak yang terluka Bulis yang kini menghadapi Hansin dan Lim, sikapnya masih galak dan setiap saat siap bertempur melawan musuh Matanya berapi-api ketika mengajukan pertanyaan, kalau kalian ini siapa yang datang bersama dua ekor monyet tadi? Apakah kalian datang sebagai utusan keluarga Chiang-Shiang Ji? Jangan kurang ajar terhadap tamul terdengar kakek si bu membentak anaknya Tidak percuma bu Kam Ki menjadi seorang tokoh kengow yang berpengalaman Sekali pandang saja ia dapat menduga bahwa pemuda tampan dan bersikap halus yang datang ini tentu bukan orang biasa Apalagi tadi ia melihat gerakan tangan liin yang menotok pingsan hawkai beng untuk membebaskan orang itu dari siksaan rasa nyeri Diam-diam ia kagum dan memuji watak gadis ini yang tidak tahan melihat orang tersiksa Biarpun bagi dia totokan menggunakan batu kecil seperti itu bukanlah hal yang amat mengherankan hatinya Jiwi siapakah dan keperluan apakah yang hendak disampaikan kepada kami Tanya buloh ya dengan sikap hormat akan tetapi suaranya juga tegas Bagaimanapun juga ia menaruh hati curiga karena kedatangan dua orang muda ini bersama-sama dengan Tio Sam dan Hokai Beng Dua orang utusan keluarga Cheong yang tidak mau datang sendiri Han Sin cepat menjura dengan sikap hormat Harap lo Chiampo sudi memaafkan kelancanganku yang datang tanpa diundang Saya bernama Lim Hon Sin dan kalau tidak salah Suhuku Im Yang Tiancu pernah mengenal lo Chiampo dan memang betul saya datang sebagai utusan Cheong Longhiong Mendengar nama Im Yang Tiancu tadi Wajah buloh ya berseri akan tetapi segera menjadi muram kembali ketika mendengar bahwa murid Im Yang Tiancu ini datang sebagai utusan Cheong Tai Im Yang Tiancu biarpun seorang yang tidak mau peduli tentang segala macam urusan dunia Sedikitnya ia mampu membedakan mana orang baik mana buruk dan setiap perbuatannya tentu ditujukan untuk membantu kebaikan Akan tetapi mengapa hari ini muridnya bisa menjadi utusan manusia Jahanam semacam Cheong Tai, adiknya dan isterinya? Benar-benar mengherankan sekali dan ingin aku melihat muka Im Yang Tiancu kalau ia melihat muridnya melakukan hal ini Kakek itu menarik napas panjang, kemudian setelah melirik ke arah Li Im Yang memandang acuh-ta'acuh itu, ia melanjutkan kata-katanya Betapapun juga, mungkin ada dasar dan sebabnya kalau sampai kau menjadi utusannya Kau diutus apa dan mengapa kau murid Im Yang Tiancu sampai menjadi utusan mereka Saya menjadi utusan mereka untuk mohon lociampuan mengampuni mereka dan memberi obat penyembuh luka-luka mereka Ada pun dasar atau sebabnya maka saya suka menjadi utusan adalah dua macam Pertama-tama oleh karena saya memang tidak tega melihat mereka terancam bahaya maut oleh luka-lukanya Padahal tidak usah mereka itu tewas kalau saja lociampu sudi memberi obatnya Kedua, oleh karena saya sudah berjanji untuk memberi balasan jasa sebagai imbangan janji mereka Kelak akan membantu pergerakan Tiong Gipai, bukan kinampak tertarik sekali Apa kau bilang? Apa hubungan Tiong Gipai dengan ini semua? Kau orang muda menyebut-nyebut Tiong Gipai mempunyai hubungan Apakah saya yang muda dan bodoh sebetulnya diutus deh Tiong Gipai untuk mengadakan hubungan Dan minta bantuan orang-orang gagah di selatan agar kelak Apabila tiba masanya Tiong Gipai membantu perjuangan Raja Muda Jung Lo Para orang gagah sudi turun tangan pula memberi bantuan Tiong Long Hiong sekeluarga sudah memberi kesanggupan untuk membantu Asal saya suka menolong mereka mintakan obat penolong bagi mereka kepada lociampu Oleh karena itu, saya mengharap dengan sangat kebaikan hati lociampu Selain kelak dapat membantui pula pergerakan kami Juga sudi memandang persahabatan mengampuni keluarga Tiong Tiba-tiba Bu Kamki berdongak dan tertawa bergelak dengan nyaring sekali Buli siang dan semua orang sampai terkejut dan memandang bengong Memang aneh sekali kakek ini Dalam keadaan berkabung Semenjak kemarin dulu selalu muram dan tak senang hati Bagaimana sekarang tiba-tiba saja tertawa terbahak-bahak seperti itu Halsin sendiri menjadi bingung dan gelisah Tidak tahu apa yang menyebabkan kakek ini tertawa keras Padahal menurut tanggapannya Ia bicara cukup sopan dan cukup cengli Menurut aturan pantas Hahaha, kau pemuda bodoh barang kali sudah sinting Aduh lucunya Dan ini dilakukan oleh murid In Yang Tiancu pula Hahaha, membuat perutku menjadi kaku dan mulas Bocah tolol Mengapa Tiong Gipai mengutus seorang muda tolol seperti engkau Tugas yang kau kerjakan ini terlalu berat dan sukar bagi seorang pemuda hijau seperti kau Tak tahukah siapa adanya Ciong Tai dan manusia macam apa dia itu Dia seorang tokoh golongan hektu, jalan hitam atau jalan sesat Bagaimana dengan orang-orang macam mereka itu kau mengadakan persekutuan untuk membela nusa bangsa Hahaha, benar lucu liin tersenyum dan matanya yang menatap wajah Hansin seakan-akan berkata menggoda Nah, itu Kena batunya sekarang akan tetapi Hansin mengerutkan keningnya Menjura lalu menjawab Suaranya lantang dan tegas Harap lociampu jangan berpemandangan seperti itu Karena itu adalah pandangan yang amar sempit Rakyat kecil menderita oleh karena yang berkuasa adalah menteri-menteri durna Boneka-boneka nafsu kemurkaan yang tidak segan-segan mencekik lahir rakyat kecil Menghadapi musim rakyat ini, semua tenaga rakyat harus dihimpun, dipersatukan untuk melawannya Dalam keadaan negara dikuasai oleh boneka-boneka ini Di mana rakyat hidup sengsara Kita harus menjauhkan segala permusuhan antara kita sendiri Tidak penuli dari golongan mana dan memiliki paham apa Harus bersatu padu untuk menghancurkan musuh rakyat Mendengar pemuda ini bicara penuh semangat berapi-api Liin kembali menjadi kagum Sungguhpun apa yang dibicarakan itu ia hampir tidak mengerti Bu Kamki juga kagum menyaksikan semangat pemuda tampan ini Akan tetapi ia menarik nafas panjang dan berkata Inilah salah satu sebab dari setian banyaknya kegagalan-kegagalan dari perjuangan para patriot Untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman pembesar-pembesar lalim Dulu pun demikian keadaannya sampai kami gagal mengusir orang-orang Mongol Orang muda, kau tahu apa tentang perjuangan maka berani bicara seperti itu Ah, kalau saja kau tahu betapa banyaknya manusia-manusia palsu, kau akan merasa ngeri Kalau saja semua berjalan menurut teorimu tadi, alangkah mudahnya perjuangan Akan tetapi sayang sekali tidak semudah itu, orang muda Kau boleh mempercayai rakyat kecil sepenuhnya, kaum tani, nelayan, pekerja-pekerja Biasa boleh kau percaya karena mereka itulah masyarakat yang tertindas Sudah tentu mereka akan bangkit kalau ada yang memimpin Sudah tentu mereka akan menghancurkan kekuasaan yang menindas Dan sudah dapat dipastikan di dalam dada mereka berkobar api setiap kawan karena senasib sependeritaan Akan tetapi orang-orang macam Ciong Tai Lebih selamat kalau kau tidak bawa-bawa dia Di mulutnya berkata putih, di hatinya berkeyakinan hitam Di mulutnya dia boleh jadi akan membantu Tiong Gipai atau perjuangan rakyat lainnya Akan tetapi yang begini ini amat berbahaya, suatu waktu akan tampak kepalanya 2. Manusia semacam dia inilah yang tidak segan-segan untuk menjual bangsanya Asal dia diberi kemuliaan, bu Kamki berhenti untuk mengambil nafas Dia tadi telah bicara penuh semangat pula Baru sekarang kelihatan keasliannya Patriot Tua ini Biasanya ia diam saja dan hidup seperti seorang nelayan miskin yang sederhana Saya masih belum yakin betul akan kebenaran keterangan Iochiam Pua tadi Orang boleh jadi berbeda-beda wataknya Boleh jadi berlainan golongannya Boleh jadi berlainan pula jalan hidupnya Dan tak boleh disangka lagi banyak yang mengambil jalan sesat Akan tetapi dalam satu hal ini Yaitu demi kepentingan usaha bangsa hanya ada satu tekat Satu kebaktian, hohoho, lantunan kosong seorang Patriot muda Alangkah enaknya jalan perjuangan kalau begitu Ketahuilah, perjuangan bangsa itu berliku-liku Banyak pula rintangannya Adalah kewajiban setiap orang Patriot sejati untuk memberantas rintangan-rintangan ini Apapun juga macamnya, oleh siapapun juga rintangan ini ditimbulkannya Biarpun bangsa sendiri, kalau dia berhati palsu dan merintangi perjuangan Dia itu pengkhianat, dia itu musuh dan harus dibasmi habis-habis Dan kau, kau percaya akan bantuan orang macam keluarga Cheong itu Heran Bu Lo Chiam Pua, agaknya dalam hal ini pandangan kita berbeda Akan tetapi atas nama Tiong Gipai, kami mohon juga dengan hormat bantuan Lo Chiam Pua Apabila masanya tiba untuk meruntuhkan kekuasaan para Durna yang mencekik leher rakyat Hem, sekali aku pernah gagal Akan tetapi sudah lama aku mendengar tentang kelaliman para Menteri Durna Sayang sekali Ciu Tai Hiap yang sekarang sudah menjadi kaisar Terjatuh ke dalam pengaruh mereka Tanpa kau minta, kalau tenagaku mengijankan dan kalau aku masih hidup Tentu aku akan suka sekali membantu rakyat Hansin berseri wajahnya, menambah tampannya Ia menjura sampai dalam mengaturkan terima kasihnya Kemudian berkata, sekarang saya harap Lo Chiam Pua juga berbaik hati Untuk memberi ampun kepada keluarga Cheong dan memberi obat Suruh mereka datang sendiri, mengapa harus engkau yang memintakan bulis yang membentak Matanya melotot tajam memandang Hansin Puteriku betul, orang muda Keluarga Cheong harus datang sendiri dan obat itu hanya dapat ditebus dengan permintaan ampun Sambil berlutut di depan peti mati Lai Seng, kata Bu Kam Ki dengan suara tegas Aku menjadi pesuruh dan aku bersedia untuk berlutut Mintakan ampun bagi mereka, kata Hansin dengan suara tetap pula Tidak bisa, tidak bisa kata pula kakek itu tegas dan keningnya mulai berkerut Tanda kesabarannya menipis Orang akan memandang kami tak pandai memegang kata-kata sendiri Keluarga Cheong sendiri harus datang dan kalau mereka minta bantuan orang lain Karena kami telah melukai mereka dengan pukulan, utusan mereka harus pula dapat menundukan kami dengan pukulan Pula inilah ucapan tantangan bahwa utusan keluarga Cheong baru bisa mendapatkan obat yang diminta kalau bisa mengalahkan Bu Kam Ki dan putrinya Tentu saja hal ini amat berat bagi Hansin Keluarga Cheong bertiga saja tidak kuat melawan kakek ini seorang diri, apalagi dia Melawan putrinya saja ia masih belum yakin benar apakah akan dapat menang Akan tetapi Hansin, seperti dapat dilihat dari sikap dan kelakuannya Adalah seorang pemuda keras hati yang tidak akan mundur selangkah sebelum tugasnya terpenuhi Ia sudah berani menjadi utusan, maka ia harus berani memela tugasnya sampai berhasil Kalau perlu nyawanya boleh menjadi korban atau penebus Dalam tugas yang ia hadapi sekarang ini, bukan sekali-kali ia menjadi pemela keluarga Cheong karena penasaran pribadi Melainkan ia menganggapnya sebagai kelanjutan tugasnya terhadap Tiong Gipai dan karenanya juga tugas terhadap rakyat, terhadap cita-cita orang gagah pembela rakyat Tiong Tai sudah menyanggupinya untuk kelak membantu pergerakan Tiong Gipai mengabdi Raja Muda di utara dan sebagai balas jasa Sudah sepatutnya kalau ia berjuang mencarikan obat bagi mereka Hansin melangkah maju menghadapi kakek sibu itu, sikapnya hormat akan tetapi sepasang metu yang tajam itu menyinarkan cahaya penuh ketabahan dan kejujuran Buloh Cian Pual, modal seorang pejuang adalah kejujuran, kenekatan dan keyakinan Jujur dalam membela kewajibannya dan yakin akan kebenaran apa yang diperjuangkannya Aku yang bodoh tidak memiliki kepandayan dan tentu saja tidak mungkin sekali aku dapat minta obat dari lociampu mengandalkan ilmu pukulan Akan tetapi aku mempunyai tiga syarat itu maka aku tidak mudur sebelum lociampu mempertimbangkan permintaanku untuk menolong nyawa keluarga Tiong Bu Kamki tersenyum dan ia mulai kagum melihat pemuda itu Lihat, siang ji, beginilah aku ketika muda Hi, orang muda, memang pendirian orang berbeda-beda Akan tetapi seorang gagah memang tidak akan mundur untuk memegang teguh pendiriannya Kau gagah dan berani, juga patut menjadi seorang pejuang Sayang kau masih terlampau hijau, kurang pandai membedakan mana hijau mana merah, mana hitam mana putih Biarpun sikapmu ini kuanggap gagah, tetap saja kau buta kalau hendak membela Ciong Tai dan mengajaknya bersekutu Aku tetap kepada pendirianku, asal kau atau suruhan Ciong Tai sanggup mengalahkan aku dengan ilmu pukulan Dengan sukarlah aku menyerahkan obat dan akan menghabiskan semua perkara Kalau begitu, maafkan aku yang muda berlaku kurang ajar Tentu saja aku bukan tandingan Yochian Pual Akan tetapi menang atau kalah adalah hal yang sewajarnya, seperti mati atau hidup Bagaiku yang terpenting adalah kebenaran sambil berkata demikian Dan, tanpa ragu-ragu dan sama sekali tidak takut, pemuda ini mencabut keluar kipas dan pitnya Sepasang senjata yang amat ia andalkan sebagai warisan gurunya Untuk kedua kalinya liing memandang kagum Pemuda ini benar-benar hebat Gagah berani dan bersemangat maja Seorang jantan yang jarang tandingannya Juga bukan kikagum bukan main Dia sendiri dahulunya seorang pejuang yang gigih membela rakyat yang ditindas oleh penjajah Sekarang melihat seorang pemuda seperti Hansin Tentu saja hatinya tergerak dan diam-diam Ia membandingkan pemuda ini dengan Laisen yang telah tewas Kalau saja anaknya bisa menjadi istri pemuda seperti ini atau lebih tepat lagi Kalau saja ia bisa mempunyai seorang mantu seperti Hansin Orang muda, sebelum aku melayanimu, hendak aku bertanya Kalau aku kalah dalam pertandingan ini, sudah tentu obatku berikan Akan tetapi bagaimana kalau kau yang kalah Kalau aku kalah, tiada jalan lain Aku akan kembali kepada keluarga Cheong dan menyatakan terus terang akan kegagalanku Betapapun juga, asal tugas sudah kulakukan dan kalau perlu kudela dengan nyawa, bagiku sudah cukup Akan tetapi menyuruh aku kembali sebelum berusaha sedapatku Tak mungkin aku mau melakukannya, jawab Hansin Tiba-tiba Bu Lisyang yang sejak tadi mendengarkan saja percakapan antara ayahnya dan pemuda ganteng itu Menjadi tak sabar dan melompat maju Bocah sombong Kalau mau menjual kepandayan majulah siapa sih takut padamu Lisyang Maukah kau menolongku pula wajah kakek ini berseri dan sepasang matanya berkilat-kilat cerdik Agaknya ada pikiran yang amat baik memasuki otaknya Lim Hansin menjura dan menjawab Suaranya sungguh-sungguh Bu Lociampual, mengingat dan membalas budi adalah satu di antara kewajiban-kewajiban seorang kuncu, budiman Biarpun aku tidak berani mengaku seorang baik Namun setidaknya aku selalu berusaha mengikuti jejak orang-orang baik Kalau Lociampual sudi mengalah dan menolongku memberikan obat itu Sudah tentu aku bersedia untuk melakukan apa saja untuk membalas kebaikan Lociampual Bagus, kulihatkah seorang yang baik Tentu keturunanmu juga merupakan tunas yang patut dipelihara Aku akan memberikan obat itu kepadamu tanpa pertandingan Akan tetapi kau harus menyerahkan anakmu untuk menjadi muridku selama lima tahun Tiba-tiba terdengar suara liing tertawa geli dan wajah Hansin menjadi merah sekali seperti kepiting direbus Menyesal sekali, Lociampual Aku, aku tidak punya anak hai hai, orang tua si bu Kau ini benar lucu dan aneh Dia seorang laki-laki mana bisa punya anak kata liing yang nakal Sambil tertawa-tawa menutupi mulut dengan sapu tangan Melihat sikap liing yang wajar lucunya Bukan genit atau dibuat-buat Bukamki mau tidak mau tertaksa tersenyum juga Kau betul, nona ku maksudkan istrimu dan anakmu juga Kalau sekarang belum punya anak Berjanjilah kalau kelak istrimu melahirkan anak Anak itu harus diserahkan kepada ku Mulai berusia 10 tahun sampai 15 tahun Hampir tidak kedengaran saking perlahannya jawaban Hansin Lociampual, aku tak berani berjanji karena Karena aku belum mempunyai istri Eh, begitukah? Sayang sekali Tapi tentu sudah bertunangan dan sebentar lagi akan menikah Juga belum jawab Hansin cepat-cepat Wajahnya tidak membayangkan sesuatu Namun di dalam hatinya kakek si bu ini girang sekali Syaratnya tadi hanya merupakan jalan memutar untuk mengetahui apakah pemuda Mi sudah beristri ataukah bertunangan Ternyata sekarang bahwa pemuda ini masih belum ada ikatan Kalau saja ia dapat menarik pemuda ini sebagai mantunya Akan puas dia dan perkara memberi jebat kepada keluarga Cheong merupakan hal yang tak penting lagi Kalau begitu sukar, katanya mengerutkan kening Akan tetapi melihat kesungguhanmu hendak menolong mereka Juga mengingat bahwa kau adalah murid In Yang Tian Chu yang ku kenal baik Mengingat lagi bahwa kau adalah utusan Tiong Gipai yang berarti kawan seperjuangan Biarlah aku mengalah dan boleh kau membawa obatku untuk diberikan kepada mereka Adapun tentang balas jasa Aku hanya akan minta tolong darimu setelah kau memberikan obat itu kepada mereka Berjanjilah untuk datang kembali ke sini dan akan memenuhi permintaanku dengan suka hati Dapat dibayangkan betapa girangnya hati Hansin Saking girang dan terima kasih Ia lalu menyimpan senjatanya dan menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu Lo Ciam Pua berpemandangan luas dan suri mengalah Benar-benar menjadi bukti bahwa Lo Ciam Pua seorang gagah yang berbudiluhur Tentu saja saya akan memenuhi undangan Lo Ciam Pua dan akan memenuhi segala permintaan Lo Ciam Pua Suatu hal yang dapat saya lakukan mengingat kebodohan saya Aku pun takkan minta yang bukan-bukan atau yang tak dapat kau lakukan Kata Bu Kham Ki Kemudian ia pun memberikan tiga bungkus obat bubuk kepada Hansin Pemuda ini menerimanya dengan girang Lalu berpamit mengundurkan diri Ling diam saja Hanya mengikuti pemuda itu dan sekarang mereka terpaksa harus berjalan kaki karena kuda mereka sudah tewas oleh buli siang Nona so semua ini adalah rejekimu Tak ku sangka akan semudah itu kesudahannya Kata Hansin girang sekali Kau tolol Hansin sampai meloncat karena ujung kakinya tertumbuk batu saking kaget Senfa mendengar ucapan ini Apa? Mengapa ia bertanya gagap Memandang wajah Nona itu dengan muka merah Ling cemberut Benar-benar marah Kau terlalu baik hati Karenanya tolol Orang yang lemah dari terlalu baik hatinya suka melakukan perbuatan tolol Baru satu kali bertemu dengan kakek tua bangka si bu itu Begitu saja kau berjanji akan memenuhi segala permintaannya Hem Hansin tersenyum lega Tadinya ia sudah khawatir sekali kalau-kalau terjadi sesuatu yang hebat sampai Nona itu perlu memakinya tolol Kiranya hanya urusan itu saja Nona so yang baik Bukankah menolong sesama hidup adalah tugas utama orang gagah? Kau sendiri hanya pada lahirnya saja seperti yang tidak acuh akan tetapi bukankah kau sudah menolong nyawaku beberapa kali tanpa ku minta? Ciong Eng Hiong minta tolong kepadaku maka aku berusaha menolongnya Sedangkan Bulau Ciam Pua juga minta tolong Tentu saja aku bersedia menolong Jangankan diminta Kau yang tidak pernah dimintai tolong selalu bersiap sedia menolong sesamanya Nona so, bukankah kau pun setali tiga uang? Sama saja dengan aku dalam hal ini Malah lebih hebat lagi tentu saja aku suka menolong orang Mengapa tidak? Akan tetapi tidak meminah seperti kau Aku menolong orang setelah melihat apa macam orangnya dan bagaimana duduk perkaranya Tidak seperti kau belum tahu apa yang akan diminta oleh tua bangka Bu lebih dulu sudah berjanji memenuhinya Jangan khawatir, Nona Bulau Ciam Pua adalah seorang gagah perkasa yang ternama Tentu ia takkan minta yang bukan-bukan Hem, kita sama lihat saja HMMM, dia punya anak gadis Apa maksudmu? Nona Hansin memandang heran Akan tetapi Li'in sudah melanjutkan perjalanannya Malah menggunakan ilmu lari cepat Sehingga Hansin terpaksa mengerahkan tenaga untuk mengimbangi kecepatan Nona yang luar biasa itu Dia punya anak gadis Kembali Li'in bersungut-sungut Anak gadis yang sudah menjadi janda kembang sebelum kawin Hem, Hansin merasa heran mengapa gadis ini membawa-bawa putri bukamki Akan tetapi melihat gadis itu cemberut dan kelihatannya tak senang hati Ia tidak berani bertanya-tanya lagi Tahu bahwa toh ia takkan mendapat penjelasan yang memuaskan Belum lama berdekatan dengan gadis ini Ia seperti telah mengenal baik wataknya yang aneh dan sulit dimengerti Ketika mereka tiba di rumah keluarga Cheong yang letaknya terpencil di tengah-tengah daerah berhutan Hari telah mulai gelap dan mereka mempercepat lari mereka ketika baru saja memasuki hutan pertama Untung mereka dapat sampai di rumah keluarga itu Karena tadinya dua orang muda-mudi ini kehilangan jalan di dalam hutan dan tidak tahu kemana jurusan rumah Cheong Thai Sampai lama mereka berputar-putar di dalam hutan dan beberapa kali melompat naik ke atas pohon besar Namun tidak kelihatan sinar api dari rumah yang mereka pergunakan sebagai penunjuk jalan Tiba-tiba kelihatan api bernyala sebentar di jurusan kanan Mereka memburu ke arah tempat itu Akan tetapi kembali ada sinar api di depan, agak jauh Barangkali kalau benar di dunia ini ada setan, itulah agaknya Hansin mengomel, mendongkol juga karena merasa dipermainkan oleh api itu Hanya orang-orang sial bertemu dengan setan dan kalau benar itu setan Memang kita ini sedang sial kata liing dan di dalam suara gadis itu Hansin mendengar suara hati gadis itu yang menimpakan kesalahannya kepadanya Seakan-akan ia mendengar bisikan hati gadis itu mencelanya Kau yang membawa sial, tahu diam-diam ia mengakui hal ini dan memang sudah sepatutnya gadis ini marah dan mendongkol kepadanya Kalau tidak karena dia tentu liing tidak akan bertemu dengan keluarga Ciong Takkan ikut ke rumah bu Kamki dan tidak akan kehilangan jalan malam-malam di dalam hutan yang gelap lagi dingin semuanya karena dia Karena dia? Nona Soh, eh, Saudara Hansin, kau kenapakah? Liing terkejut dan heran mendengar suara pemuda itu tergetar Sayang ia tidak dapat melihat wajah pemuda itu yang memandang ke arah dia dengan muka sebentar merah sebentar pucat Nona Soh yang mulia, entah bagaimana aku kelak dapat membalas budimu Biarlah di dalam penghidupan yang akan datang kelak aku menjelma menjadi kuda atawan Jim untuk dapat melayanimu Pada masa itu, ucapan seperti kalimat terakhir ini memang sering digunakan orang di Tiongkok Orang-orang semua percaya akan kelak akan kembali Reincarnation, maka untuk menyatakan terima kasih atas hutang budi Orang berjanji kelak akan menjelma menjadi kuda atau anjing untuk membalas budi Aku, aku tidak butuh kuda, biar di lain penjelmaan sekalipun Apalagi di dalam hutan malam-malam gelap seperti ini kuda Untuk apa sih Liing berjenaka? Sama sekali tidak tahu bahwa pemuda di depannya itu bicara dengan sepenuh hatinya dan dengan sungguh-sungguh sekali Anjing juga tidak butuh tanya Hansin penuh harap Aku biasanya tidak suka anjing, biar di lain penjelmaan juga tidak suka Akan tetapi sekarang aku akan lebih merasa girang kalau kau berubah menjadi anjing Karena binatang itu biasanya pandai sekali mencari jalan kalau kita kehilangan jalan Eh, Lim Tua Ko, kau ini apa sudah kemasukan siluman di hutan ini? Kok bicara tentang anjing dan kuda segala macam? Lebih baik lekas kita berusaha mencari jalan keluar Kalau tidak kita akan terpaksa bermalam di dalam hutan bergelap-gelap Nona So, kau menganggap aku main-main Biarlah aku bersumpah, dalam penghidupan sekarang aku akan bersetia kepadamu sampai mati Setia melebihi anjing atau kuda Sudahlah, gelap-gelap kau bicara aneh-aneh Membikin bulu tengkuku meremang semua Lihat, tuh di sana nyala api yang nampak lagi Hansin memandang ke depan dan benar saja Nyala api yang aneh itu nampak lagi Cepat mereka menuju ke tempat itu Nyala api itu maju terus dan mereka menjadi amat girang Ketika mendapat kenyataan bahwa nyala api itu membawa mereka ke jalan atau lorong di hutan itu yang mereka lalui tadi ketika ke rumah Bu Kamki Setelah mengikuti nyala api itu beberapa lama Tiba-tiba apinya padam dan mereka mendapatkan kenyataan bahwa mereka telah berada di depan rumah keluarga Cheong Terhiata api tadi sengaja menjadi petunjuk jalan bagi mereka Agaknya Cheong Nguyen sudah tahu bahwa kita berhasil maka dia sengaja memberi petunjuk jalan kepada kita, kata Hansin Ling diam saja dan mengikuti pemuda itu memasuki halaman rumah Akan tetapi Hansin menjadi ragu-ragu ketika di depan pintu ia disambut oleh Cheong Tai, Giam Blon, dan Cheong Soe yang berdiri dengan muka pucat dan lesu Dengan penuh gairah Cheong Tai bertanya Bagaimana, Lim Hyante? Berhasilkah? Maukah Bulo Hiap menolong kami? Bulo Hiap telah demikian baik hati untuk menolongnya Wasemwi, saudara bertiga, dan telah memberikan obat itu kepadaku Jawab Hansin, agaknya tak senang hatinya karena orang yang ditolongnya itu datang-datang menanyakan kepentingan dan kebutuhan sendiri dan sama sekali tidak peduli orang lain yang setengah mati mencari obat Bagus sekali Aku sudah menduga kalau kau yang pergi pasti berhasil Mana obat itu? Lim Hyante Cheong Tai segera menghampiri Hansin dengan wajah girang Juga Giam Blon melompat dekat sambil tersenyum-senyum manis Sedangkan Cheong Soe tertawa lebar Ketiga orang yang tadinya muram seperti lampu kehabisan minyak sekarang berseri-seri mendapat tambahan minyak baru Ini obatnya, Hansin menyerahkan bungkusan tiga buah itu yang cepat diterima oleh Cheong Tai dan langsung dibagikan kepada istri dan adiknya, seorang sebungkus Bukan main girangnya hati Cheong Tai, lam rangkul Hansin dan pemuda ini merasa betapa lehernya menjadi basah oleh air mati jago lembah yang C ini Hati pemuda yang baik ini seketika menjadi lemas dan lenyaplah rasa mendongkolnya tadi, terganti rasa terharu Tio Sen, Kai Beng, lekas siapkan pesta penghormatan bagi Liet Cheong Tai Hiap dan Liet Hiap secara mendadak Cheong Tai menyebut Tai Hiap, pendekar besar, kepada Hansin dan Liet Hiap, pendekar wanita, kepada Li Ing Kemudian ia menarik lengan Hansin sedangkan Giam Lo menarik lengan Li Ing diajak ke ruangan dalam yang lebih lebar dan diterangi oleh banyak lilin besar yang penuh hidangan Orang telah menanti kedatangan mereka dan siap menyambut dengan pesta Akan tetapi Li Ing masih bersikap kaku, dengan sekali rembut saja ia telah melepaskan lengannya dari tarikan Giam Lo akan tetapinya muda itu tidak menjadi tak senang Malah sambil tersenyum ramah ia membungkuk-bungkuk mempersilahkan Li Ing jalan dulu ke ruang dalam Karena melihat Hansin telah berjalan masuk, terpaksa Li Ing juga mengikutinya Kalau menurutkan perasaan hatinya, ia lebih suka segera meninggalkan rumah orang-orang ini pada malam itu juga, biar malam dingin gelap Entah mengapa, di dalam hatinya Li Ing amat tidak suka kepada tiga orang ini, terutama sekali Giam Lo Akan tetapi, kejengkelannya berkurang ketika ia melihat Siong S.W. Ikyat Bocah gundul macu gede itu sudah menanti di dalam ruangan itu, berdiri di sudut dengan sikap seperti seorang pelayan Kebalikan dari orang tuanya, Bocah ini mendatangkan rasa kasihan dalam hati Li Ing Tai Hiyap dan Li Hiyap tentu lelah dan lapar setelah melakukan perjalanan jauh dan tugas berat Silahkan makan sekedarnya dan minum arak sebagai penghormatan dan ucapan terima kasih kami Kata Siong Tai mempersilahkan dua orang muda-mudi itu yang kini diperlakukan seperti dua orang tamu agung Sibuklah tuan rumah melayani dua orang itu dibantu oleh Tio Sam dan Hokai Beng yang sudah agak sembuh dari luka-lukanya Juga Siong S.W. Ikyat tadinya bantu melayani, akan tetapi melihat anak itu kadang-kadang memandang ke arah masakan dengan mata melotot dan mulut komat kamit Kadang-kadang menelan ludah, Li Ing lalu menarik tangannya disuruh duduk ikut makan minum Siong Tai hanya tersenyum saja melihat ini, akan tetapi Mat Li Ing yang tajam dapat melihat kilat metu kemarahan terpancar keluar dari sepasang metu giamlon yang biasanya genit dikerling ke arah Hansin itu Dengan secara terbuka sekalinyonya muda yang genit itu melempar senyum dan kerling tajam, mengajak main metu kepada Hansin Hal ini saja sudah mempertebal rasa tak suka dalam hati Li Ing dengan gaya dibuat-buat Siong S.W. menuangkan arak dari Gucci ke dalam cawan Hansin dan Li Ing Lalu berdiri menjura dan mengangkat cawannya sendiri setelah ia dengan sikap hormat memberikan cawan-cawan yang diisinya tadi kepada Hansin dan Li Ing J.W. yang sudah menolong nyawa S.W. dari bahaya maut Harap sudi menerima penghormatan S.W. dengan secawan arak ini matanya menatap wajah Li Ing dengan penuh kekaguman dan senyumnya senyum memikat Akan tetapi biarpun wajah pemuda ini tampan juga, dalam pandang maceli Ing yang membencinya nampak seperti muka monyet cengar-cengir Sudah terlalu banyak aku minum, katanya mencela dan hendak menolak akan tetapi melihat Hansin tanpa ragu-ragu minum araknya Ia pun lalu meneguknya habis Arak yang disuguhkan oleh cuan rumah memang enak, manis dan harum Aku pun tidak mau ketinggalan Juri yang mulia harap sudi minum secawan arak penghormatanku kata Giam Lon sambil tersenyum-senyum Lalu cepat-cepat ia menuangkan arak dari sebuah Gucci putih ke dalam cawan Li Ing dengan cepat Kemudian ia pun menuangkan arak ke dalam cawan di depan Hansin lah mengambil cawan-cawan itu dan menyodorkan kepada Li Ing dan Hansin Matanya basah memandang Hansin dan bibirnya yang merah itu tersenyum memikat Ingin Li Ing menampar cawan itu, akan tetapi sebagai tamu tentu saja ia dapat menahan hatinya Hanya menolak dan berkata, sudah cukup, aku tidak mau minum lagi Sekarang kau yang menawarkan arak, nanti tentu suamimu lagi Apa orang kira kami ini gentong arak yang bisa begitu saja diisi arak sampai sepenuhnya kata Li Ing Setengah marah setengah berkelakar, dan tidak mau menerima cawan yang disodorkan oleh Giam Lon Li Hiap apakah tidak sudi menerima penghormatan sebagai tanda terima kasih dari seorang yang telah Li Hiap Tolong nyawanya kata-kata ini dikeluarkan oleh Giam Lon dengan suara sedih dan metonyonya muda ini telah pula menitikan air mata Namun Li Ing tetap tidak mau menerima Nona So, tak baik menolak penghormatan orang Lagi pula, tambah satu dua cawan saja sih apa artinya? Hitung-hitung kita ikut merayakan keluarga Chiang yang hari ini terbebas dari kematian berkat kebaikan hati bulau Chiang Pual Kata Han Sin yang sudah menerima cawannya Li Ing mengerutkan kening, lalu menyambar cawan itu dari tangan Giam Lon dan berkata kepada Han Sin Biarlah aku sekali lagi menurut, akan tetapi setelah minum-minum arak sampai mabok kita harus segera melanjutkan perjalanan meninggalkan tempat ini Kalau kau tidak mau kau boleh tinggal selamanya di sini, aku akan pergi sendiri Han Sin terkejut Tidak mengira bahwa gadis itu akan marah sekali seperti itu Ia tidak tahu betapa hati Li Ing sudah panas melihat lagak Giam Lon yang genit dan melirik-lirik Han Sin sambil tersenyum tak tahu malu Cici mengapa memaksa Nona ini minum Pek In Ciu? Kalau dia tidak mau, sudahlah jangan dipaksa tiba-tiba terdengar Chiang S.W.I. Kiat berkata Tutup mulutmu Giam Lon membentak S.W.I. Kiat, jangan mencampuri urusan orang tua Chiang Tai juga menegur putranya Pek In Ciu Arak apakah ini tanya Li Ing sambil bergantian memandang wajah tiga orang di depannya Li Ing memang belum pernah mendengar tentang arak Pek In Ciu, arak awan putih Hatinya yang penuh kecurigaan merasa tidak enak, menyangka arak itu dicampuri racun Cepat tangan kirinya mencabut sebuah peniti parak dan dicelupkannya ke dalam cawan Akan tetapi peniti itu tidak berubah hitam, tanda bahwa di dalam arak tidak ada racunnya, juga arak itu baunya harum biasa saja Chiang Tai tertawa Harap Li Hiap jangan curiga Disebut Pek In Ciu oleh karena kesempurnaan arak istimewa ini terdapat dari hawa awan putih Membuatnya adalah menjemur arak ini di waktu udara terang dan awan putih memenuhi angkasa raya Arak ini baik sekali dan sudah puluhan tahun usianya Mari kita minum Honsin sudah mengangkat cawanya ke mulut Dan Li Ing menjadi merah mukanya karena ia merasa malu juga sudah memperlihatkan keraguan dan kecurigaan Dia pun sudah mengangkat cawanya akan tetapi tiba-tiba ia menunda lagi dan menoleh karena mendengar suara di jurusan jendela Tahan, jangan diminum arak itu terdengar suara dari luar jendela dan munculah kepala Buka mki dari balik jendela Wajah kakek itu nampak sungguh-sungguh dan marah Arak Pek In Ciu akan membuat kalian mabok Dasar orang-orang muda hijau mana bisa menghadapi bangsat-bangsat seperti keluarga Chiang Bulao Ciam Pual Arak ini tidak apa-apa, kata Honsin karena dia sendiri tadi melihat Li Ing telah memeriksa arak itu Bodoh, coba suruh Chiang Tai dan bininya minum arak Iiu Hayu akan tetapi di luar dugaan ketika melihat munculnya orang tua ini Chiang Tai, Giam Lon, dan Chiang Se sudah menuangkan bungkusan obat yang dibawa Honsin tadi ke dalam cawan arak mereka lalu meminumnya sekali teguk Melihat ini, Li Ing hendak menghalangi, kalau betul mereka hendak meracuninya tak pantas mereka diberi obat, pikirnya Biarkan saja mereka minum obat Bu Kam Ki mencegah melihat Li Ing bergerak Setelah minum obat, Chiang Tai tersenyum menghadapi Bu Kam Ki Bulo Hiap benar-benar hendak membusukan nama kami Arak Pek In Ciu memang arak keras dan mungkin sekali jiwi Tai Hiap ini akan mabuk meminumnya Akan tetapi apa salahnya itu? Mereka tidak akan binasa Li Ing sudah menaruh lagi cawan araknya ke atas meja Juga Honsin mulai curiga, karena kalau hanya memberi hormat untuk pernyataan terima kasih Mengapa harus menggunakan arak yang dapat memabukkan orang lalu Lalu teringat akan sinar matu Chiang Soe yang penuh gairah dan kecabulan Kalau pemuda itu memandang kepada Li Ing, dan Dam Diam Honsin mengeluarkan keringat dingin Benar-benarkah dia telah dihianati oleh orang-orang yang telah ditolong nyawanya ini? Betulkah ucapan Bu Kam Ki bahwa tiga orang ini bukanlah manusia-manusia yang patut ditolong dan dijadikan sekutu? Sementara itu, mendengar omongan Chiang Tai, Bu Kam Ki tertawa bergelak Tubuhnya bergerak dan dengan ringannya ia telah melompat ke dalam ruangan itu Hahaha, orang si Chiang Puteramu yang kasihasiakan ini jauh lebih berharga daripada kau Maka dia tadi mencegah binimu menyuguhkan Pek In Chiw Memang betul arak ini hanya memabukkan Akan tetapi apa kau kira aku tidak pernah mendengar bagaimana kalian menggunakannya? Berapa banyaknya gadis-gadis tak berdosa yang menjadi korban arakmu ini di tangan adikmu Chiang Sek? Dan berapa banyak pula pemuda-pemuda yang jatuh oleh binimu karena arak ini? Hem, Chiang Tai kau ini mengaku gagah akan tetapi tak lain hanya seekor kura-kura yang bodoh Membiarkan adik dan binir nencoreng arang di mukamu Melumuri kotoran pada namamu Dengan menyuguhkan arak kepada dua orang muda ini Kalian hanya hendak menghormati Hahaha, anak kecil seperti anakmu ini pun sudah dapat mengerti maksud-maksud jahat Adik dan binimu liing marah bukan main Ia menyambar cawan itu dan sekali tangannya bergerak Isinya telah munkrat menyerang muka tiga orang keluarga Chiang Hanya Chiang Tai yang dapat mengelak Sedangkan Giam Lon dan Chiang Sek yang tadi merasa terkejut dan takut Merasa muka mereka ditusuk-tusuk jarum ketika tetesan-tetesan arak itu mengenai kulit muka Mereka bertiga terkejut dan seperti mendapat komando mereka melompat dan melarikan diri dari pintu belakang Menghadapi seorang bu kam ki atau seorang so liing saja mereka takkan menang Apalagi kalau kakek dan gadis ini meju bersama Liing hendak mengejar, akan tetapi bu kam ki mencegah Tak perlu dikejar, Nona Mereka pun akan mampus dalam kegahan lagi oleh pukulanku kemarin dulu Obat yang dibawa dan diminum mereka tadi hanya bubuk gandum weng tidak ada artinya Aku sudah dapat menduga bahwa mereka akan berlaku hianat Maka aku sengaja diam diam datang pula ke sini Jadi tadipun kau orang tua yang memberi petunjuk jalan dengan nyala api Tanya Liing sambil tersenyum Kau cerdik, lebih cerdik daripada Lim Sicu ini Kakek itu tertawa bergelak Bu Lociampua, saya melakukan kewajiban dengan sungguh hati Datang menghadap Lociampua dengan penuh kejujuran hati Mengapa Lociampua menipu saya dengan memberikan obal palsu Hansin memprotes dengan kening berkerut Pemuda ini wataknya gagah dan jujur Tentu saja tidak suka akan segala perbuatan yang tidak terus terang dan segala macam tipu-tipuan Orang muda, hatimu terlalu baik, karenanya kadang-kadang lemah Terhadap orang-orang macam mereka, bagaimana kau suka memberi obat? Kecuali kalau mereka mau memenuhi syaratku Sekarang, tinggal kau yang memenuhi janjimu untuk datang ke rumahku dan memenuhi permintaanku Yang Lociampua maksudkan, datang ke rumah Lociampua tentu Apakah sudah melupakan janjimu Hansin diam saja, melirik ke arah Li'ing bagi dia sendiri Tentu saja ia tidak menaruh keberatan untuk mengunjungi rumah kakek itu Apalagi dia memang sudah berjanji hendak mengunjunginya Akan tetapi mengajak Li'ing sekali lagi keluyuran melalui hutan di tengah malam Benar-benar membuat hatinya tidak enak sekali Kakek tua, kau cerwet benar, bawel seperti nenek-nenek Li'ing mencela, hatinya mendengkol Masa sudah malam lagi gelap kau menyuruh kami melalui hutan belukar itu? Biarpun rumahmu tidak berapa jauh, setidaknya pada tengah malam baru akan sampai di sana Kalau kau ada perlu dengan Lim Tuako, katakan saja di sini Ini apa sih salahnya kau ini masih ada hubungan apakah dengan orang muda ini? Maka turut-turut mencampuri urusan kakek bu itu membentak tak senang Ditegur begini, muka Li'ing menjadi merah dan ia gelagapan, tak tahu bagaimana harus menjawab Memang kalau dipikir-pikir, ia sih tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Lim Han Sin kecuali sebagai teman seperjalanan Melihat keadaan gadis ini serba salah dan gelagapan, Han Sin cepat menjawab pertanyaan ini Bulau Ciam Pual, Nonasso hanyalah teman baik dan penolongku, tidak ada hubungan apa-apa Akan tetapi karena Nonasso sudah banyak menolongku, tidak berani aku membuat dia repot lagi Maka yang diusulkannya tadi memang betul, harap Lo Ciam Pual suka menyampaikan di sini saja apa yang dapat saya lakukan untuk Lo Ciam Pual Bu Kam Ki adalah seorang tokoh kengow yang berata aneh, juga ia terlalu peduli akan aturan-aturan yang mengikat kebebasan seseorang Oleh karena itu, ia pun tidak ragu-ragu dan tidak sungkan-sungkan lagi untuk menyampaikan niatnya dengan kata-kata Lim Han Sin, kau murid Im Yang Tian Chu dan Anggauta Tiong Gipai, benar amat cocok dengan keluargaku Oleh karena itu, mengingat akan pengutaraanmu tadi bahwa kau belum beristeri dan belum bertunangan Maka aku mengambil keputusan untuk menarikah sebagai jodoh anak perempuanku Bulis Yang, saking kaget dan bingungnya mendengar usul yang sama sekali tidak disangkanya ini Han Sin sampai berdiri bengong tak dapat menjawab, hanya memandang bengong kepada kakek itu Tiba-tiba Li Ing tertawa cekikikan, menutupi mulutnya dengan tangan akan tetapi tetap saja suara ketawanya membanjir keluar tak dapat dicegah lagi Han Sin menoleh dan kini memandang kepada Li Ing, tidak bengong lagi melainkan penuh permohonan tolong dalam pandang matanya Juga pekong Sin Chiang Bu Kam Ki menoleh dan memandang kepada gadis itu, akan tetapi dengan pandang mat marah Hai hai hai, sudah ku duga, sudah ku duga kata Li Ing menahan ketawanya sambil memandang pemuda itu Apa yang kau duga? Apa yang kau ketawai Bu Kam Ki membentak marah kepada Li Ing sejak tadi Li Ing selalu bersikap dan bicara kasar kepadanya Akan tetapi sebagai seorang tokoh besar dunia Kang O, ia sudah biasa dengan sikap yang aneh-aneh, maka ia tidak mengambil peduli Akan tetapi sekarang, ia berada dalam keadaan sungguh-sungguh dan ia merasa tidak senang kalau ada orang mentertawainya Kalau Bu Kam Ki tidak mengerti mengapa gadis itu tertawa adalah Han Sin yang sekarang teringat akan kata-kata yang keluar dari mulut gadis itu di dalam hutan Dalam gelap gulita tadi tentang gadis dan janda kembang Memang benar gadis ini telah dapat menduga bahwa Bu Kam Ki tentu akan minta dia menerima pinangannya menjadi jodoh anaknya Gadis yang belum menikah akan tetapi sudah janda kembang itu karena ditinggal mati oleh tunangannya Bagaimana Li Ing bisa tahu? Benar-benar ajaib sekali gadis pujaannya, gadis yang sekaligus merampas hatinya, yang tiada keduanya di dunia ini Kawin dengan putri Bu Kam Ki? Tidak, biarpun dengan seorang bidadari dari kahyangan sekali Ia tak mau menikah setelah dalam hidupnya ia bertemu dengan seorang darah seperti Li Ing Bukankah tadi di dalam gelap ia telah bersumpah akan bersetia sampai mati kepada Li Ing? Bagaimana dia bisa menikah dengan orang lain? Maaf, Bu Loh Ciampu Bukannya saya tidak menghargai budi kecintaan dan kepercayaan Loh Ciampu kepada saya Akan tetapi tentang perjodohan, angin malam yang menerobos masuk dari jendela membuat lilin-lilin di dalam ruangan itu bergerak-gerak apinya Sehingga wajah Bu Kam Ki sukar dilihat, tertutup bayangan yang bergerak-gerak Akan tetapi mendengar suaranya mudah diduga bahwa ia marah sekali Tadi ia sudah marah karena merasa ditertawai oleh Li Ing Sebelum ia mendapat jawaban dari Li Ing tentang apa yang diketawainya sekarang Honsin secara terang-terangan menolak mentah-mentah pinangannya Ingat janjimu, orang muda, saya masih ingat baik-baik Loh Ciampu Saya bersedia memenuhi permintaan Loh Ciampu untuk urusan yang dapat saya lakukan Bukankah demikian? Dan perkara perjodohan, betul-betul saya tidak sanggup melakukan Kalau urusan lain yang Loh Ciampu minta, biar kerja keras dan jalan jauh kiranya masih akan dapat saya lakukan Jangan pelintat-pelintut berbicara di hadapanku, tau Bukankah tadi kau bilang bahwa kau belum punya istri atau tunangan, berarti kau masih bebas Sekarang, aku hendak menjodohkan kau dengan anakku, apa halangannya maka kau menolak Hayo katakan apakah anakku kurang cantik? Kurang pandai benar-benar kakek itu sudah marah Mendengar ucapan ini, kembali Li Ing tertawa kecil Sekali lagi naik darah dalam kepala Bu Kamki Kalau gadis itu tertawa di saat lain, masih tidak mengapa Akan tetapi pada saat itu benar-benar suara ketawa ini merupakan minyak bakar dalam api menyala Kau ketawa lagi ada apakah? Monyet betina lutung tua ketawa atau menangis tidak dikenakan pajak? Siapa melarang? Kau yang ditolak pinanganmu boleh menangis sepuasmu Aku yang melihat kelucuan ini boleh ketawa sesukaku Kau mau apa? Orang lain yang menolak pinanganmu kok kau marah-marah kepadaku Apakah sudah sinting bocah sinting? Apa kau tidak tahu bicara dengan siapa? Berani kurang ajar seperti itu Bu Kamki melangkah maju Kedua lengannya sudah gemetar karena ia menahan-nahan nafsunya hendak memukul Kalau tidak ingat bahwa Li Ing hanya seorang gadis muda yang sebaya dengan anaknya Tentu tadi-tadi ia sudah menjatuhkan tangan besi Tua bangka suara Li Ing sekarang juga terdengar sungguh-sungguh dan ketus sekali Aku bicara dengan Pekong Sin Chiang Bu Kamki Seorang tua bangka yang mengaku aku sebagai bekas pahlawan Bekas patrilat bangsa pembela rakyat yang gagah perkasa dan budiman Akan tetapi ternyata setelah tua menjadi seorang yang tak tahu malu Mengandalkan kepandayan untuk menindas orang lain Dan tidak saja menjatuhkan tangan maut kepada keluarga Chiang yang belum diketahui kesalahannya Akan tetapi juga memaksa seorang pemuda menjadi mantunya Cih, tak tahu malu betul kemarahan hati bu Kamki tak dapat ditahannya lagi Kalau yang memakinya itu seorang yang sederjat atau setingkat Kiranya ia yang biasanya berwatak jujur tentu akan mempertimbangkan ucapan itu Akan tetapi yang menegur dan memakinya sekarang hanya seorang gadis muda Ini penghinaan sebesar-besarnya Bocah tak tahu aturan Kau agaknya sudah bosan hidup bu Kamki melompat maju hendak menyerang Jangan, bulo Chiang Pohon Sin juga melompat Menghadang dan mencegah kakek itu turun tangan Mengapa pula kau menahanku? Dia apamu bu, bukan apa-apa Dia, dia penolongku, kalau begitu minggir Dia boleh menolongmu Akan tetapi telah menghinaku Secepat kilat bu Kamki menerobos ke samping tubuh Honsin Menerjang liing akan tetapi gadis itu sudah melompat Mundur mencari tempat lega karena tempatnya tadi di dekat meja Sempit sekali Jangan, lo Chiang Pohon Sin mencegah lagi Kau akan kalah pemuda ini yang sudah menyaksikan kepandayan liing Tidak merasa ragu-ragu lagi bahwa gadis sakti ini tentu akan menang Kalau sampai terjadi pertempuran Sungguh pun ia juga sudah dapat menduga akan kelihayan kakek ini Kata-kata terakhir ini begitu saja terlomcat dari mulutnya Seperti ketika liing hendak bertanding melawan Chiang Pai Di dalam hatinya sudah terdapat kepercayaan penuh bahwa gadis pujaannya ini Memiliki kesaktian seperti kuan imposat dan karenanya tidak terkalahkan Mendengar ini, mana bukain Kimau percaya Ia mengeluarkan suara ketawa dingin Lalu menerjang terus sambil memukul dengan pek kong suyu Chiang Diterangi cahaya api lilin Pukulan itu mendatangkan sinar putih yang menyilaukan ketika tangan itu meluncur Seperti kilat menyambar ke arah tubuh liing biarpun mewarisi kepandayan sangat tinggi Liing hanya seorang gadis muda yang belum banyak pengalaman Apalagi dia masih muda, darahnya masih panas dan keberaniannya berlebih-lebihan sampai ia kurang berhati-hati Biarpun dari nama julukan kakek ini ia dapat menduga bahwa lawannya adalah ahli dalam ilmu iwakang dan memiliki ilmu pukulan yang berbahaya Namun menghadapi pukulan pek kong suyu Chiang ini ia tidak menjadi gentar sama sekali Malah ia pun menggerakkan tangan kanan mendorong ke arah pukulan lawannya itu Sedangkan tangan kirinya dibengkokkan dengan aneh ke atas seperti bukan gerakan ilmu silat Padahal menurut ilmu silat yang ia pelajari dari Gua Siluman Gerakan ini adalah gerakan serangan yang amat liai, disebut si gelamemu jabulan War War dua macam hawa pukulan dari dua orang itu menyambar dan saling bertemu dengan kekuatan yang dasyat sekali Pekong Sin Chiang bukam Kim Longol setelah ia dapat mengerahkan tenaga dalamnya untuk menahan keseimbangan tubuhnya Yang menjadi terguncang oleh pertemuan tenaga yang hebat sebagai seorang kengow yang ulung dan sudah banyak sekali pengalamannya Tentu saja sudah pernah ia bertemu dengan lawan tangguh Akan tetapi selama hidupnya baru sekali inilah ia bertemu dengan seorang gadis muda sebaya anaknya Yang tidak saja dapat menahan pukulan jarak jauhnya Pekong Sin Chiang malah dapat membuat kedudukan kakinya terguncang Dan yang terutama sekali membuat ia melongol adalah melihat gerakan pukulan gadis itu yang amat aneh dan lucu Selama hidupnya belum pernah ia menyaksikannya Inilah yang hebat dan membuatnya tercengang oleh karena bukam Kim adalah seorang tokoh di dunia persilatan serba bisa Semenjak mudanya kakek ini tiada hentinya mempelajari ilmu silat Maka boleh dibilang segala macam ilmu silat dan cabang yang manapun juga ia mahir Atau sedikitnya tentu ia dapat mengenalnya Akan tetapi ilmu pukulan yang diperlihatkan gadis tadi Dengan tangan kiri membengkok aneh ke atas Benar-benar belum pernah ia melihatnya Hem, kau boleh juga Siapa namamu namaku Soliing Kau kakek tua tanya-tanya nama ada apa sih Hus Kurang ajar kau Apa kau kira dengan sedikit kepandaianmu kau bisa membuat aku takut Lihat serangan kembali bukam Ki menyerang Karena penasaran kini ia melakukan pukulan-pukulan berat Berganti-ganti dari jarak jauh dan dekat sehingga angin menyambar-nyambar dan terputar-putar ke arah gadis itu Setidaknya jauh lebih lihai daripada tokoh-tokoh seperti Mohun atau Kui Ek Kalau tak boleh dibilang setingkat dengan kepandaian Tokong Kai Song Chin Jin Pukulan pekong sinci yang benar-benar mengandung angin pukulan yang didasyat Kalau di pihak liing kagum, di pihak bukam Ki tak dapat dilukiskan lagi ketagetannya ketika melihat gadis itu pun membuat beberapa gerakan aneh Terhuyung-huyung dan meloncat ke sana kemari sambil menggerakkan kedua tangannya dengan kacau balau Akan tetapi dari sepasang lengan gadis itu menyambar hawa pukulan yang demikian hebat Sehingga semua pukulan, baik dari jarak jauh maupun jarak dekat, terpental kembali Lima pukulannya yang dilepas secara bertubi-tubi seperti menubruk benteng baja dan terpental kembali inilah hebat Orang yang dapat menghadapi pukulan-pukulannya tadi seperti yang dilakukan oleh gadis ini Demikian mudah dan sederhana, kiranya jumlahnya dapat dihitung dengan jari tangan